Halo semua, ketemu lagi di channel saya Jeko Agung. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga channel ini bisa terus memberikan info terbaru dan bermanfaat ya. Kali ini kita coba akan membahas tentang sandal, kenapa sandal? Karena saya baru saja mendapatkan sebuah giveaway atau hadiah dari seorang teman, gak tau alasan pemilihannya apa. Dan saat itu saya berjanji untuk membuat sedikit review lah tentang sandal ini, walaupun sandal ini bukan sandal yang baru. Ini sudah cukup banyak orang menggunakannya dan cukup familiar di pasaran. Sandal ini dibungkus dengan apa namanya, kain jaring-jaring seperti ini. Dan ini sandal belum pernah saya gunakan sama sekali. Kita masuk ke review dari, bukan review sih sebenarnya. Kita mau melihat seberapa bagus fitur-fitur yang ada di sandal ini. Oke, ini dia sandalnya. Bisa dilihat. Ini kebetulannya warnanya juga saya suka ya, merah-marron. Sandal ini memiliki beberapa fitur yang mungkin jadi keunggulan dari produk outdoor pro ini. Ini ukurannya 40 karena memang kaki saya kecil. Jadi ini kemarin sempat saya coba sebelum review. Maksudnya coba masukin kaki dan cukup pas ya di sini. Sandal ini sendiri terdiri dari beberapa teknologi atau beberapa keunggulan. Yang pertama disebut di sini itu APS atau Arts Pillar Support. Ini berfungsi untuk menjaga stabilitas kaki agar tetap pada posisinya. Yang kedua itu adalah SGP Teknologi atau Side Guard Protection atau SGP. Itu kalau di bookletnya ini disebut untuk menjaga sisi kaki terhadap benturan dan cocok untuk digunakan side hiking. Artinya seringkali mata kaki atau ya mata kaki sih ya, daerah mata kaki kita itu kan rawan kalau misalnya berbenturan dengan benda-benda keras lainnya. Karena kita nggak akan bisa jalan. Nah ini fungsinya ini. Yang ketiga itu adalah IGS Teknologi atau Inner Grip System. Inner Grip System ini jadi lapisan dalam. Ini sistem grip pencengkram bagian dalam kalau mungkin di bahasa Indonesia kan seperti itu. Ini berfungsi untuk mengurangi gejala slip pada sandal. Jadi seringkali emang sandal-sandal produksi lokal terutama seringkali itu kaki kita emang slip ya. Jadi kalau nggak terlalu maju kayak gitu terus suka licin lah kalau dipakai gitu. Banyak sandal sebenarnya bagian luarnya kayak gini nih rigid apa namanya bercakram gitu ya. Maksudnya mencengkram kuat tapi sebenarnya yang jadi persoalan tuh disini gitu. Jadi yang keempat itu waterline. Nah waterline ini kita lebih spesifik ya. Jadi waterline tuh kayak aliran air. Itu sistem drainase yang membantu proses pembuangan air dan membantu kaki kering dan nyaman. Ini ada kayak tarikan-tarikan gitu apa namanya alur-alur lah ya. Jadi alur ini sebenarnya kalau misalnya hujan atau apa dia akan cepat mengalirkan air. Seperti itu jadi kita nggak licin gitu. Beberapa bagian dari sandal ini sendiri ini kita coba preview dari ininya ya dari produknya. Ini ada yang disebut dengan Eva Insole. Jadi kayak di dalam sini yang ergonomis dan nyaman. Tidak terlalu jelas ya maksudnya. Jadi mungkin ininya sendiri. Soalnya sendiri mungkin. Soalnya ininya. Yang di bagian atas. Kelebihannya satu adalah webbing. Webbingnya ini. Jadi ini gampang dibuka dan ditutup kembali. Dan pada seri yang seri terbaru ini. Dia udah dilengkapi dengan fitur ini nih. Yang kecil. Jadi ini memudahkan untuk menarik. Melepas rilis. Quick rilis nih. Jadi kalau misalnya kita mau buka. Mau pakai ya tinggal di strap aja. Seperti ini. Terakhir dari sandal ini disebut bahwa rubber outsole. Jadi yang paling luar nih. Ini mempunyai daya cengkram yang baik. Yang ini nih. Luar. Keliling. Jadi outsole. Kalau yang insole tadi di atas ya. Nah outsole ini memang kalau kita lihat penampakannya. Memang iya sih. Jadi daya cengkramnya kuat nih. Kelihatan nih banyak gerigi-geriginya. Nah kalau disini sih disebut. Tahan dan kuat terhadap segala kondisi alam. Oke kawan. Demikian tadi. Video singkat saya tentang. Review. Sendal Gunung Outdoor Pro. Yang baru saja saya terima. Dan saya memang udah janji ingin mereview. Benda ini. Karena menurut saya. Ini produk lokal yang seharusnya memang harus disupport ya. Jadi kapan lagi kita bisa bangga punya produk-produk. Dalam negeri yang sebenarnya. Kualitasnya gak kalah jauh loh. Dengan produk-produk dari luar gitu. Terima kasih udah menonton video ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat. Tidak ada salahnya. Kalian like. Comment. Share. Dan terakhir. Jika tidak memberatkan. Boleh di subscribe.